Nah, pada pagi hari ini kita masuk pada pokok bahasan yang pertama tentang pengertian, level, dan dimensi perubahan sosial. Saya juga berharap agar kuliah kita bisa interaktif. Oke, silakan di-offkan lagi kameranya. Saya sudah lihat semuanya. Silakan di-offkan kameranya. Jadi pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan yang pertama mengenai pengertian, level, atau aras perubahan sosial dan dimensi perubahan sosial. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam satu kali perkuliahan ini. Dan saya juga berharap perkuliahan ini bisa interaktif ya antara Anda dengan saya dan rekan-rekan yang lain di dalam kelas perubahan sosial pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tetap menjaga jarak, memakai masker apabila Anda berinteraksi dengan orang lain dan selalu mencuci tangan. Baik, rekan-rekan saya coba share screen ya dari materi kita pada hari ini. Baik, nah pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengertian aras atau level dan dimensi perubahan sosial. Kita akan bahas. Ini ada dalam perkuliahan hari ini ada pertama supokobahasan bersama. Saya akan memberikan pengantar nanti dulu ya. Kemudian kita masuk pada pengertian perubahan sosial. Kemudian yang kedua kita membahas tentang aras atau level perubahan sosial. Dari individu sampai tingkat global. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang dimensi perubahan sosial. Yang keempat sedikit juga kita menyinggung tentang perubahan kebudayaan. Jadi ada istilah social change tapi juga ada yang menggunakan istilah cultural change atau perubahan kebudayaan. Nanti kita lihat di mana tekanannya di dalam topik perkulian kita tentang perubahan sosial. Itu empat supokobahasan yang akan kita bahas pada kuliah kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita ingin memahami apa itu perubahan sosial. Sebagai pengantar di dalam kuliah ini sangat dominan. Kami merujuk pada tulisan Stephen Fago yang ditulis pada tahun 1989. Ada pandangan beberapa ilmuwan sosial terutama yang membahas tentang perubahan sosial. Banyak pengertian-pengertian, definisi, dan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para penulis itu yang dikutip oleh Stephen Fago dan kami kutip di dalam materi kuliah kita pada hari ini. Nah di dalam pengantar ini pertama memang sebenarnya kalau kita lihat perubahan sosial itu sudah menjadi perhatian para ilmuwan sosial sejak lama. Jadi seperti di sini Stephen Fago mengatakan Jadi memang ilmu sosiologi mulai mencari penjelasan itu dengan melihat perubahan-perubahan sosial. Dia menjelaskan perubahan sosial. Hingga kini sosiologi masih dihadapkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan ini yang menjadi menarik sebenarnya bagaimana kita membahas tentang perubahan sosial. Jadi tadi saya katakan bahwa lahirnya sosiologi pun lebih difahami sebagai melihat perubahan-perubahan sosial. Jadi lahirnya sosiologi pun karena melihat perubahan-perubahan sosial. Nah perubahan itulah yang menjadi menarik. Sehingga dia mengatakan di dunia ini tidak ada yang tidak berubah semua mengalami perubahan. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri katanya. Nah hingga kini sosiologi masih dihadapkan dengan berbagai pertanyaan. Ini menariknya. Bagaimana masyarakat itu berubah? Ke arah mana perubahan-perubahan itu? Nah ini mungkin terkait dengan persoalan pembangunan. Kita mau mengikuti perubahan gaya yang mana di dunia ini misalnya. Jadi ke arah mana perubahan itu? Mengapa terjadi perubahan? Dan cara-cara spesifik seperti apa perubahan-perubahan itu berlangsung? Dan kalau kita lihat juga oleh kekuatan apa? Apa sumber-sumber penyebab perubahan sosial itu? Jadi yang menarik sosiologi pun lahir karena dia ingin menelakah tentang perubahan sosial. Dikatakan di sini, Ini yang ditulis oleh Stephen Fagoo. Kemudian kalau kita lihat juga dalam beberapa ahli khususnya mungkin ini ahli-ahli filsafat sosial dan ada juga ahli sosiologi yang telah membuat teori-teori tentang perubahan sosial. Misalnya Auguste Comte itu menjelaskan tentang positivistik. Dari teologi, metafisik, dan positif. Ini juga menggambarkan bagaimana Comte menjelaskan cara-cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Dia mulai dengan positivism. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian kalau kita juga merujuk pada Morgan, itu bercerita tentang bagaimana masyarakat dari masyarakat yang kebiadapan. Kemudian Barbar masuk pada masyarakat yang civilisasi, yang peradapan. Kemudian Becker juga menjelaskan tentang bagaimana melihat masyarakat itu yang sakral tradisional, berubah menjadi masyarakat yang sekuler. Ferdinantonis, ini bukan saudara saya, mirip sih namanya. Ferdinantonis sama Ferdinantonis, itu bicara tentang Gemenskaf ke Gesellskaf. Ini juga sebenarnya beberapa hal ini seperti Auguste Comte dan Ferdinantonis sudah pernah kita bahas. Misalnya di dalam, Anda dulu dapat, saya tidak tahu, sudah dapat sosiologi umum, itu akan memahami juga. Kemudian Ferdinantonis dari Gemenskaf ke Gesellskaf. Nah, yang menarik di sini, akhirnya sosiologi, Auguste Comte sebagai bapak sosiologi, menelaah tentang perubahan-perubahan sosial, sebagai seorang filosof sosial, Auguste Comte itu menjelaskan tentang positivistik, atau positivism. Jadi dia ingin menggambarkan juga bagaimana perubahan-perubahan sosial dengan kekuatan pemikirannya sebagai filosof sosial, menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan sosial, atau dipandang bagaimana cara-cara tahap-tahap masyarakat yang berubah. Nah, Comte berpendapat bahwa positivisme atau positivistik itu adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Itu yang dikembangkan oleh Auguste Comte. Penganut faham positivism ini meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan jika ada antara ilmu sosial dan ilmu alam. Hanya sedikit perbedaan antara ilmu sosial dan ilmu alam karena masyarakat dan kehidupan sosialnya berjalan berdasarkan aturan-aturan. Demikian juga alam. Jadi itu yang dipandang oleh Auguste Comte ketika dia menjelaskan bagaimana cara-cara masyarakat berubah, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat, berubah dari cara-cara mereka berpikir, digambarkan seperti positivistik. Di sini ada tahap teologis atau teologi. Di dalam teologi ini Auguste Comte membagi tiga macam pola pikir manusia dalam tahap teologis. Pertama ada yang disebut dengan animisme. Di sini dikatakan oleh Comte manusia belum mengenal konsep umum pada mahluk-mahluk, bahkan menganggap tiap benda atau mahluk merupakan satu sosok individu, satu sosok individu yang berbeda dengan yang lain. Jadi dalam pandangan ini setiap benda memiliki rohnya. Dan masing-masing benda memiliki rohnya dan dikatakan oleh Auguste Comte bahwa pola pikir seperti ini ada dalam manusia purba. Jadi animisme ini bagi Comte adalah jama' dilihat dalam proses, misalnya dalam proses sesajen pada pohon-pohon besar, bahkan di Indonesia hal semacam ini masih berlangsung sampai sekarang. Misalnya di Kalimantan, pada suku Dayak, masyarakat di Nias, Sumatera Utara, kemudian juga pada masyarakat di Pulau Jawa, di Dalaman juga masih berlangsung hal seperti ini. Kemudian dari apa yang disebut dengan animisme, yang kedua di dalam teologi itu, Comte juga menggambarkan adanya politisme. Di sini manusia mulai berkembang. Roh tidak lagi berada di tiap benda, namun ada peluat pada kelompok benda yang memiliki kesamaan tertentu. Nah dikatakan oleh Comte secara harfiah, politisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya banyak Tuhan. Jadi politisme ini adalah kepercayaan pada dewa-dewa. Jadi kalau dijelaskan oleh Agustin Comte bahwa dalam politisme ini bukan hanya memberikan sesajian atau persembahan kepada dewa-dewa, tetapi juga menyembah dan berdoa kepada mereka untuk menjauhkan amarahnya dari masyarakat yang bersangkutan. Itu yang kedua. Jadi ada animisme, politisme. Yang ketiga ada monetisme. Yang ketiga oleh Comte disebut monetisme. Di sini manusia sudah mempercayai hanya ada satu roh yang mengendalikan alam ini yang disebut dengan Tuhan. Jadi cara berfikir ini memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan budaya sosial dan pemerintahan hingga sekarang, kalau kita lihat, sehingga monetisme ini memungkinkan berkembangnya dogma-dogma agama yang kemudian dijadikan perdoman hidup masyarakat. Itu kalau kita lihat yang tahap pertama, teologis. Jadi ada animisme, kemudian politisme, dan monetisme. Kemudian kata Agustin Comte, cara berfikir masyarakat itu berubah menjadi metafisik. Bagi Comte, metafisik ini adalah modifikasi dari teologi atau tahap peralihan. Manusia mulai merombak cara berfikir, menurut Agustin Comte, mencari penjelasan-penjelasan yang lohis dan berusaha keras menggali hakikat atau esensi dari sesuatu. Dan dengan ini analisis berfikir ditingkatkan, adapun dogma agama dan irasionalitas mulai ditinggalkan. Jadi ini ada kata-kata mulai ditinggalkan. Dogma agama dan irasionalitas mulai ditinggalkan. Pada tahap metafisik ini menurut Agustin Comte, manusia mencari sebab pertama dan tujuan akhir dari kehidupan. Manusia mulai bertahan-tanya dan mulai untuk mencari bukti-bukti yang nyata terhadap pandangan suatu doktrin. Tahap metafisik ini menggunakan kekuatan atau bukti yang nyata yang dapat berhubungan langsung dengan manusia. Ini adalah alat, ini adalah alat atau ini adalah abad nasionalism dan kekuatan umum sudah mulai tampak di dalam tahap metafisik. Nah yang ketiga mulailah masuk dijelaskan oleh Agustin Comte tentang perkembangan masyarakat itu yaitu tahap positifistik. Pandangan hidup yang awalnya didasarkan pada dogma agama sekarang beralih digantikan ilmu pengetahuan positif. Jadi beralih digantikan oleh ilmu pengetahuan positif. Menurut Comte, pada tahap ini Comte menafikan segala sesuatu yang non-indirawi. Ia mengakui bahwa cara pandang sebangun dengan pendahulunya seperti Immanuel Kant, Descartes, Galileo, kemudian Sir Isaac Newton, Francis Bacon. Pandangannya adalah pengetahuan hanya akan didasarkan pada fakta-fakta logis dan empiris. Dan fakta-fakta tersebut harus didekati dengan menggunakan metode ilmiah yaitu eksperimen, observasi, maupun komparasi. Itu kalau menurut Agustin Comte. Dan Comte mengatakan bahwa pengetahuan yang tidak berdasarkan fakta-fakta positif dan berdekatinya tidak dengan metode ilmu pengetahuan itu fantasi atau spekulasi liar. Jenis pengetahuan ini menurutnya spekulatif atau fantasi liar yang disebut teologi dan metafisik. Jadi dikatakan teologi dan misi itu spekulatif dan fantasi liar. Sehingga Comte menjelaskan semua gejala dalam kejadian alam itu didasarkan observasi, eksperimen, dan komparasi yang ketat dan teliti. Itulah mungkin riset-riset yang kita lakukan sekarang ini ya. Gejala dan kejadian alam itu harus dibersihkan dari muatan teologis dan metafisik. Akal menurut Comte tidak lagi berorientasi pada pencarian. Pada sebab pertama dan tujuan akhir kehidupan. Nah disinilah mulai Comte menjelaskan fungsi dari ilmu pengetahuan positif yang mengandung atau untuk mencapai baik kemajuan, progres, maupun ketertiban atau order. Ia menyatakan bahwa kemajuan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan akan membawa manusia menuju masyarakat yang tertib, stabil, aman, dan harmonis. Nah itu ya satu contoh bagi pengantar bagaimana melihat perubahan itu. Sebenarnya Agus Comte pun sebagai bapak sosiologi pertama kali dia ingin melahirkan apa yang disebut dengan sosiologi juga menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan cara-cara berpikir dari yang pertama berkis teologi, kemudian metafisik sampai positifistik. Pertanyaannya pada masa kita sekarang yang mana? Mungkin kita mengatakan sudah sampai pada positifistik, tapi masih juga ada masyarakat-masyarakat yang kita berpikirnya, bertindaknya berbasis pada teologi dan metafisik. Ini kalau kita lihat tadi ya, jadi saya mencoba menjelaskan bagaimana cara memahami perubahan sosial dimulai dengan Agus Comte memahami bahwa ada cara-cara berpikir masyarakat mulai dari teologis, metafisik sampai positifistik. Kenapa ini saya jelaskan? Karena dia juga dipandang sebagai bapak sosiologi yang lahir di Barat untuk menjelaskan apa itu sosiologi. Nah ini kemudian tadi ada penjelas-penjelasan sampai kepada Ferdinand Tonis dari Gemini Skafli yang sifatnya Guyub menjadi Gissel Skafli yang sifatnya Pamrih itu juga menggambarkan perubahan-perubahan masyarakat. Kemudian juga digambarkan dari masyarakat yang sangat biadab kemudian barbar sampai masyarakat yang punya peradaban atau sifilisian. Ada juga yang digambarkan oleh, tadi digambarkan ada masyarakat yang sangat tradisional, sakral, sakral tradisional sampai kepada masyarakat yang sekuler. Itu pengantar saya ya untuk menggambarkan bagaimana cara-cara berpikir tentang perubahan sosial itu dimulai tadi digambarkan oleh Agustin Comte, kemudian Morhan, Baker sampai kepada Tonis. Baik, kemudian perubahan sosial pasti terjadi. Saya katakan tadi tidak ada di dunia yang tidak berubah. Semua yang berubah. Yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Tapi perubahan sosial juga bisa dicirikan dengan irreversible, yang tidak dapat diubah kembali, tidak bisa dikembalikan lagi. Juga bisa irresistible, tidak dapat ditahan, perubahan itu akan berlangsung. Dan juga irrevocable, tidak dapat ditarik kembali setelah mengalami perubahan-perubahan. Ini prinsip-prinsip perubahan sosial yang perlu kita fahami, tidak dapat diubah lagi, tidak dapat ditahan, dan tidak dapat ditarik kembali. Sehingga perubahan sosial itu adalah normal dan bersibat berkelanjutan. Pertanyaannya, bukan ada atau tidak ada perubahan, tetapi bagaimana arah perubahan, bagaimana kecepatan perubahan, pada tingkat mana atau level arah mana perubahan, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang coba kita bahas dalam pemahaman kita tentang perubahan sosial pada hari ini. Ini yang perlu kita fahami. Kemudian di sini saya juga menunjukkan bagaimana kita membayangkan, memvisualisasi proses-proses perubahan sosial itu. Satu contoh, ini digambarkan ada fase dari transisi. Di sumbu vertikalnya itu ada indikator dari pembangunan, kemudian di sumbu kursional itu ada waktu, timenya. Nah, bagaimana perubahan-perubahan itu dicirikan suatu masyarakat mengalami take-off, lepas landas, kemudian terjadi akselerasi dan stabilisasi. Ini bisa kita analogikan dengan bagaimana pesawat take-off menaik dengan akselerasi, sampai pada terbang dengan stabilisasi. Jadi itu dapat digambarkan juga dalam perkembangan perubahan-perubahan masyarakat. Di sini digambarkan dengan fase dari transisi. Kemudian bisa juga kita lihat bagaimana perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat itu dari zaman batu, peradaban awal, di era modern, sampai pada fase planetari, fase global sekarang ini. Nah, dicirikan secara historis, bagaimana misalnya dalam bentuk pengorganisasian. Di zaman batu itu, Stone Age itu pengorganisasian basisnya pada tribal atau philips masih. Tapi di peradaban awal mulai berubah menjadi basisnya city state, negara kota atau kingdom. Pada era modern sudah masuk negara-negara bangsaan, nation state. Tapi kini, planetari fase sudah masuk global governance. Bagaimana tata kelola global. Itu catoh dalam pengorganisasian masyarakat. Dari sisi aktivitas ekonomi. Di zaman batu, arah ditunjukkan dengan hunting and gathering. Tapi di peradaban awal sudah muncul pertanian menetap, setel agrikultur. Di era modern muncul sistem industrialisasi. Tapi sekarang kalau kita lihat di zaman planetari fase, ya misalnya global itu muncul globalisasi. Secara ekonomi, kita lihat perkembangan-perkembangan seperti ini. Ini juga menggambarkan bagaimana kita bisa memahami perubahan sosial tadi. Kemudian juga di dalam proses komunikasi. Zaman batu itu language bahasa, basisnya. Tapi di peradaban awal sudah mengenal menurut penulisan yang writing. Di era modern sudah printing. Sekarang sudah berbasis internet misalnya. Nah ini perubahan-perubahan. Saya nggak tahu. Kita nggak tahu nanti setelah planetari fase, apa lagi yang bisa kita lihat. Nah ini jadi kita bisa lihat. Apa yang bisa Anda perhatikan di sini? Ada suatu priorisasi, di mana momentum-momentum itu ditempatkan di dalam stone age, early civilization, modern era sampai planetari fase. Nah yang menarik ini kan kalau kita lihat nanti bagaimana kita menentukan priorisasi ini. Untuk melihat tadi, dicontohkan di sini, bagaimana pengorganisasian, bagaimana sistem ekonomi, kemudian juga bagaimana proses-proses komunikasi yang berlangsung. Apa basisnya? Itu digambarkan di dalam karakteristik dari era historis. Di sini juga digambarkan bagaimana akselerasi dari secara historis tadi, dari zaman batu, peradaban awal, era modern, sampai fase planetari tadi. Ini ada kompleksitasnya bisa kita lihat, semakin lama, semakin kompleks, linear dia cenderung ya. Tapi ada periode-periode-nya tergambar di sini, dan waktunya bisa kita lihat dalam satun-satun perubahan-perubahan dalam abad-abad tertentu. Ini digambarkan di sini ya. Kemudian rekan-rekan juga bisa melihat bagaimana misalnya dijelaskan pada global connectivity, di horizontalnya ada tahun ya. Bagaimana di perkembangan ketika terjadi take-off ya. Di sini digambarkan pada tahun 80 sampai 2000, berbagai indikator-indikator atas perubahan-perubahan itu dicirikan dengan climate signal, ozone hole, earth summit, internet, information revolution, collapse-nya Rusia, ada hegemony kapitalis, globalisasi bagaimana, PRAN, WTO, World Trade Organization, TNC, NGO, kemudian konferensi di situ, dan sebagainya. Ini gambar-gambar bagaimana take-off itu. Jadi bisa kita gambarkan secara makro, global ya, perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian juga terkini kita masuk pada bagaimana akselerasi di industri. Jadi kompleksitas dari industri, bagaimana kompleksitas dari perkembangan industri, kita lihat dari yang subvertikal, kemudian di horizontal pada tahun 1870 sampai tahun abad ke-21 ini kita lihat. Mulai dari revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, kemudian revolusi 3.0, sampai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 1.0 dicirikan dengan tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uang. 1870 itu. Revolusi industri 2.0, tadi kalau kita lihat di sini, itu digambarkan dengan berkembangnya energi listrik dan produksi masa. itu 2.0. Kemudian industri 3.0 itu dicirikan dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, dan otomatisasi. Ini kalau kita lihat ya, digambarkan di 3.0. Nah sekarang kita masuk pada, kalau kita lihat di sini, sudah masuk pada revolusi 4.0, bahkan beberapa negara sudah mengklaim masuk pada industri 5.0. 4.0 ini dicirikan dengan berkembangnya internet of atau for things yang diikuti teknologi baru dalam data sains, kemudian kecerdasan buatan, robotik, komputasi awan, iCloud, cetak tiga dimensi, teknologi nano yang telah mendisrupsi inovasi-inovasi sebelumnya, tapi juga memunculkan aktivitas-aktivitas dan jenis-jenis pekerjaan baru, kalau kita lihat. Nah ini semua menggambarkan ya, sebagai suatu kerangka berpikir, bagaimana kita melihat ya, terjadi proses-proses perubahan sosial itu. Nah terkini kita bisa melihat lah, dari revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Nah itu kalau kita lihat ya, pemahaman kita, saya coba mengantarkan kepada Anda, bagaimana melihat kerangka perubahan sosial tersebut. Ada yang mau berkomentar? Atau bertanya? Sebagai pengantar tadi, ini membuka, warm up kita, memahami tentang perubahan sosial itu. Tadi saya baru gambarkan yang besar, perubahan-perubahan skala besar ya, mulai dari industri 1.0 sampai 4.0, kemudian kita lihat juga tadi, dari zaman batu, sampai planetari fase, bagaimana secara pengobosian, kemudian ekonomi, sampai kepada proses komunikasi. Nah kita gambarkan seperti itu ya, tapi intinya tadi saya katakan, di dunia ini tidak ada yang tidak berubah, semua berubah, yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Salah satunya kita lihat dari aspek sosial dan sosiologi adalah tentang perubahan sosial, yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Ada komentar? Pertanyaan? Silahkan. Bisa membayangkan perubahan-perubahan sosial itu sendiri, kalau Anda juga melihat potret diri Anda sendiri, sekarang sudah kuliah di semester 6 gitu ya, Anda lihat ketika Anda masih SD, bagaimana lingkungan sekitar Anda, bagaimana interaksi Anda dengan orang-orang di sekitar, dibandingkan dengan sekarang, tentu banyak juga melihat perubahan-perubahan. Secara fisik, Anda bisa membandingkan bagaimana foto Anda ketika SD dengan yang sekarang, yang ada juga di dalam Zoom Meet ini ya, fotonya, kita juga melihat perubahan fisik ya. Tapi Anda pada saat yang sama juga bisa membayangkan bagaimana pola-pola interaksi, ya relasi di antara Anda pada dulu ketika Anda masih SD, SMP, SMA, sampai kepada perguruan tinggi, kita juga bisa melihat perubahan itu pada diri kita sendiri kan. Tapi yang kita pelajari kan bukan itu, yang kita pelajari kan perubahan sosialnya. Jadi apa itu tadi, nanti kita pahami apa itu perubahan sosialnya. Tapi tadi saya sudah antarkan bagaimana kita melihat perubahan-perubahan pada skala besar itu tadi ya. Kalau penjelas pertama, kalau kita lihat, ya bahwa Komite juga di dalam menjelaskan apa itu sosiologi, fokusnya melihat pada perubahan sosial. Maka tadi saya katakan, saya jelaskan dengan positifism, tadi positifistik, mulai dari teologi, metafisik, sampai kepada positifistik. Tentu kalau kita menggunakan kerangka berfikir yang dikemukakan oleh Agus de Komite, kita sekarang sudah sampai pada positifistik. Pertanyaannya, apakah masih ada yang berbasis pada teologi dan metafisik? Jelas, masih ada. Artinya, ada yang cepat ikut berubah, tetapi ada juga yang tidak ingin berubah, tidak akan berubah. Nah, kemudian tadi ada yang irreversible, dan seterusnya. Kemudian kita gambarkan bagaimana proses-proses perubahan dalam skala besar tadi, dari zaman batu sampai pada planetari fase, dan sampai juga tadi kita melihat bagaimana revolusi industri 1.0 sampai kepada revolusi industri 4.0. Jepang sudah mengklaim 5.0, misalnya ya, beberapa negara juga sudah seperti itu. Itu gambaran perubahan-perubahan. Bisa dibayangkan perubahan-perubahan ini? Ada yang mau komentar? Rekan-rekan. Pak, mohon maaf. Saya imam. Ingin tanya, Pak. Terkait dinamika dan perubahan antar zaman dari mulai revolusi industri sampai sekarang sudah masuk ke society 4.0. Nah, menurut pendapat Bapak, pertama, apakah semakin berkembangannya waktu, terutama di abad 21 ini, perubahan antar generasi ataupun antar zaman tersebut akan semakin cepat? Atau seperti apa? Lalu yang kedua, bagaimana pendapat Bapak terkait sekarang sedang ada agenda besar-besaran untuk memadukan manusia dengan robot atau AI di mana misalkan Elon Musk coba untuk memasukkan agenda neural link-nya, memadukan kompetensi dan selain pelajaran dengan otak manusia sehingga dapat menjadi superhuman. Pendapat Bapak, apakah teori-teori tadi Agustin Compton yang dapat menjawab hal-hal tersebut Pak? Ya, kalau Anda tanya bagaimana yang pertama tadi apa? Bagaimana perubahan ini ya? Yang terjadi ya? Apakah akan semakin cepat atau sebagainya? Kalau kita lihat sekarang saja dengan berkembangnya revolusi industri 4.0 ini ya, misalnya dengan teknologi informasi, kemudian robotik, iCloud, kemudian kecerdasan buatan, big data, dan sebagainya, saya menduga perubahan-perubahan itu juga terjadi semakin cepat. Anda bisa membayangkan juga ketika kita memasuki pandemi COVID-19 ini, tidak ada revolusi industri 4.0, apa yang kita bayangkan ya? Bisa kita bayangkan. Maka itu dia dapat berapa-apa. Nah, pertanyaannya yang kedua, ketika proses-proses perubahan itu cepat dengan robotik, dan sebagainya, tadi Anda jelaskan ya, kalau kita lihat, dalam konteks, saya melihat masih relevan ketika kita melihat dengan Auguste Comte menjelaskan dari tahap teologis, metafisik, sampai pada positivistik. Nah, yang sekarang terjadi ini adalah sebenarnya pada tahap positivistik. Bagaimana berbasis ilmu pengetahuan, dengan observasi, kemudian ada proses-proses sampai menganalisis, menggambarkan bagaimana analisis itu dilakukan begitu canggih, dan itu dibangun dengan kekuatan teknologi, dan sebagainya, saya pikir, ya, ini perubahan-perubahan akan terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam kehidupan masyarakat, generasi Anda dengan saya kan beda. Maka di generasi Anda itu perubahan-perubahan cepat, begitu hebatnya Anda merespons ya, mengadopsi proses perubahan-perubahan dan mengalami perubahan-perubahan itu sendiri. Itu yang tergambar di situ. Kira-kira begitu, kalau kita lihat, nah nanti coba kita lihat nih, dengan teori-teori perubahan sosial sekarang, termasuk juga nanti ada tentang globalisasi, kita melihat ya, bagaimana perubahan-perubahan yang tadi Anda bayangkan itu akan cepat terjadi. Saya mengatakan, kalau kita menggunakan Komtel dengan positifistik, di dalam tahap positifistik itulah, revolusi industri 1.0 sampai 4.0, ada 5.0 itu berlangsung. Itu berbasis tentang, berbasis dengan ilmu pengetahuan. Menafikan teologis dan menafikan persoalan-persoalan metafisik dalam pemikiran Agustin Komtel. Di situ dilakukan. Itu kira-kira. Gimana tadi, siapa namanya? Lupa sih. Baik, terima kasih Pak. Ya. Imam ya, imam ya. Gitu imam. Nah ini, coba kita pelajari lagi. Persoalannya yang menarik bagi kita di KPM adalah kan kita fokusnya pada pertanian dan pedesaan ya. Bagaimana tuh tadi yang Anda bayangkan perubahan-perubahan itu terjadi juga pada masyarakat pedesaan. Kami mengalami juga, ketika perubahan-perubahan ini kita fasilitasi dalam masyarakat pertanian dan pedesaan, ada yang bisa berubah dengan cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang tidak mau berubah. Nah ini kalau kita lihat kan tentu generasinya beda. Nah kalau tidak mau berubah akan dilibas dia dengan perubahan itu sendiri. Oleh karena itu harus kita fasilitasi. Gitu imam. Jadi mudah-mudahan ya ini, mata kuliah ini penuh dengan berbagai konsep dan teori mencoba membahas bagaimana perubahan itu sehingga pengetahuan kita tentang berbagai keterampilan, baik secara teknologi maupun kelembagaan mampu memecahkan persoan-persoan yang terhadapi seperti yang tadi imam tanyakan itu ketika mengambil perubahan sekarang ini. Pendek kata saya menyimpulkan perubahan itu akan berlangsung dengan cepat. Kalau kita tidak mengantisipasi perubahan itu tidak bisa beradaptasi maka kita yang akan dilibas oleh perubahan-perubahan itu sendiri. Gitu imam ya. Oke yang lain ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan. kita sekarang masuk pada penjelasan kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Oke kita masuk sekarang pada penjelasan sorry tentang pengertian perubahan sosial. Tadi saya sudah mengantarkan kan Anda membayangkan perubahan sosial seperti itu dan menariknya pada zaman Anda belajar perubahan sosial ini sudah masuk pada tadi revolusi industri 4.0 bahkan 5.0 dan disitu kita mulai melihat perubahan-perubahan yang begitu cepat. Itu yang terjadi. Baik kita sekarang mencoba memahami tentang pengertian perubahan sosial. Kita lihat disini yang pertama kita memahami apa itu perubahan sosial. Kalau kita merujuk pada Mills Mills mengatakan dengan perubahan sosial kita mengacu pada apapun yang mungkin terjadi dalam perjalanan waktu ke arah peranan institusi atau perintah yang terdiri dari struktur sosial kemunculan pertumbuhan dan kemunduran. Ini yang digambarkan oleh perubahan sosial. Jadi disini ada juga catatan yang penting bahwa perubahan sosial itu bisa maju bisa juga mundur. Bisa progres bisa retrogres. Beda dengan development filosofinya perubahan itu harus membawa kemajuan. Tapi dalam perubahan sosial bisa digatakan adanya proses kemajuan progres bisa juga retrogres. Nah dari penjelasan Mills yang dikutip oleh Stephen Fago ini maka fokus pengertian perubahan sosial itu adalah perbedaan aktivitas kelompok-kelompok masyarakat. Dikatakan disini oleh Mills dengan perubahan sosial kita mengacu pada apapun yang mungkin terjadi dalam perjalanan waktu ke arah mana dia. Ke perubahan peranan institusi kemudian juga struktur sosial adanya pertumbuhan sampai dengan kemunduran itu yang digambarkan. Jadi disini bisa digambarkan adanya perbedaan-perbedaan aktivitas di dalam proses perubahan tersebut. Ini yang digambarkan oleh Mills kami juga mengutip dari Stephen Fago bagaimana dia menjelaskan tentang perubahan sosial tadi. Oke kemudian kalau kita lihat dari penjelasan tadi jadi apa yang maksudnya perubahan sosial berarti memodifikasi cara-cara orang bekerja memelihara keluarga mendidik anak mengelola kehidupan mereka ini yang digambarkan dari pengertian tadi Johnson oleh Mills jadi perubahan sosial berarti memodifikasi cara-cara orang bekerja memelihara keluarga mendidik anak mengelola kehidupan mereka. Misalnya dalam proses-proses perubahan sosial ketika kita membandingkan perubahan-perubahan dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern itu cara-cara para petani bekerja di lapangan usaha pertaniannya perkebunan dan pertanian yang terluas juga berbeda-beda ini digambarkan dari pengertian tadi kemudian Ginsberg Ginsberg itu menjelaskan dengan perubahan sosial kita bisa memahami bahwa perubahan terjadi dalam struktur sosial misalnya bagaimana perubahan-perubahan ukuran masyarakat komposisinya atau kesimbangan bagian-bagian atau jenis-jenis organisasinya type of its organization pengorganisasinya berubah-ubah nah dari Ginsberg kata kuncinya adalah social structure jadi perubahan struktur masyarakat itu adalah perubahan pada struktur sosial perubahan struktur masyarakat atau struktur sosial saya tidak akan menjelaskan lagi apa itu struktur sosial karena prerequisite ikut mata kuliah ini lulus sosiologi umum kan nah Anda kan sudah dapat kita dulu ada pelajaran tentang interaksi dan struktur sosial di dalam sosiologi nah itu perubahan struktur jadi by social change I understand a change in the social structure apa contohnya tadi ukuran dari masyarakat komposisi kesimbangan dari setiap bagian dan atau tipe-tipe pengorganisasian ini gambaran oleh Ginsberg tentang perubahan sosial fokusnya adalah pada struktur sosial kalau tadi fokusnya pada apa kalau yang males males pada perbedaan akuitas kelompok itu digambarkannya disitu oke kemudian kita juga merujuk pada pendapat Wilbert Moore ini ada juga kami kutip dari Stephen Fagel dia mengatakan kalau disini di Wilbert Moore ini bahwa perubahan sosial adalah perubahan signifikan perubahan perubahan signifikan dari struktur sosial apa itu struktur sosial yaitu pola-pola tindakan dan interaksi sosial termasuk menurut Wilbert Moore adalah konsekuensi dan manifestasi dari struktur tersebut yang diwujudkan dalam norma-norma nilai-nilai dan disini dikatakan juga sebagai nilai-nilai dan produk dan simbol cultural products and simbol jadi ada produk-produk kebudayaan dan simbol-simbol kebudayaan itu dikambarkan nah ini sepadan dengan pandangan Silo Sumarjan dalam bukunya tentang perubahan sosial di Yogyakarta Silo Sumarjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah mencakup bermacam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat teringat struktur ini lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk ada nilai-nilai sikap dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat itu jelaskan S.O.S.M.R. jadi sepadan dengan apa yang dikatakan oleh Wilbert Moore yang dikutip oleh Stephen Pago dengan yang dijelaskan oleh Silo Sumarjan jadi tekanannya pada perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat kelembagaan atau nilai termasuk nilai-nilai sikap dan pola tingkah laku masyarakat antar kelompok di dalam masyarakat ini yang dijelaskan jadi kita bisa lihat tadi ya struktur sosial sekarang mencakut pada lembaga-lembaga masyarakat atau kelembagaan termasuk di dalamnya soal values sikap dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat itu kalau kita lihat yang ketiga dan keempat yang pandangan oleh Silo Sumarjan kemudian juga bisa kita lihat di sini perubahan sosial itu dikada oleh Alan Alan itu menggambarkan bahwa perubahan sosial itu terdiri perubahan sosial itu terdiri dari modifikasi dalam sistem sosial atau subsistem dalam struktur fungsi atau proses selama beberapa periode waktu itu yang digambarkannya jadi di sini juga perubahan sosial adalah perubahan pada struktur dan fungsinya pada struktur dan berfungsinya dalam masyarakat itu dijelaskan oleh Alan jadi di sini juga selain tadi melihat struktur juga menggambarkan adanya fungsi yang digambarkan oleh Alan dalam satu masyarakat jadi perubahan sosial difokuskan pada perubahan pada struktur dan berfungsinya masyarakat ini yang digambarkan oleh Alan juga dikutip oleh Stephen Pago social change comprises modification in social system or subsystem in structure functioning and process over some period of time nah di sini sudah memasukkan istilah period of time kalau kita lihat di here nah ini yang tadi sudah kita gambarkan dalam pengantar tadi saya menunjukkan bagaimana time atau tahap-tahap perubahan itu digambarkan dalam dimensi waktu kemudian yang berikutnya adalah MacIver and Page itu menggambarkan dengan perubahan sosial berarti terjadi perubahan-perubahan dalam hubungan sosial yaitu cara-cara yang berubah dimana manusia berhubungan satu sama lain the changing ways in which human beings relate to one another ini yang digambarkan oleh MacIver and Page jadi perubahan sosial ada perubahan pada relasi sosial social relationship nah apa yang kita dapat tangkap dari tadi tentang struktur dan fungsinya tentang kelembagaan mencakup juga nilai-nilai sikap pola tingkah laku nah sekarang juga digambarkan oleh MacIver and Page perubahan sosial itu juga menggambarkan perubahan pada relasi sosial atau social relationship itu yang digambarkan oleh MacIver and Page kemudian yang terakhir bisa kita lihat ini merupakan rangkuman kalau kita lihat Edari itu mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang perubahan katanya yang dimasuk dengan paling sedikit dua hal yaitu perubahan dalam apa yang disebutkan konstitusi entitas sosial the change in the constitution of social entities over time dari waktu ke waktu jadi perubahan dalam konstitusi konstitusi entitas sosial dari waktu ke waktu dan perubahan dalam hubungan antar entitas dari waktu ke waktu the change in the relation among entities over time jadi antar antar entitas sehingga disini dari Edari dapat kita istisarkan bahwa perubahan sosial itu memfokuskan pada perubahan pada struktur sosial dan relasi sosial jadi itu yang bisa kita fahami ya dalam pengertian kita tentang perubahan sosial tadi nah silahkan ada yang komentar jadi apa yang bisa kita istisarkan rekan-rekan dalam memahami perubahan sosial ini digambarkan bahwa perubahan sosial itu tadi kalau kita lihat ya perbedaan-perbedaan antar kelompok kemudian juga menggambarkan tentang perubahan struktur perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat menurut istilahnya silo sumarjan bisa kita jemahkan perubahan pada kelembagaan menyangkut values nilai-nilai sikap dan pola tingkah laku tetapi juga menyangkut perubahan-perubahan pada struktur dan fungsi kemudian juga digambarkan perubahan-perubahan pada struktur dan relasi sosial atau sosial relationship itu pemahaman kita tentang perubahan sosial nah tentu ini kan baru pengertian umum ya terjadi pada tingkat mana nanti baru kita lihat perubahan-perubahan sosial terjadi pada tingkat mana kita lihat nah ini yang digambarkan kita memahami tentang perubahan sosial terus terang kami memilih yang digambarkan oleh Stephen Pago mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan oleh Stephen Pago ini kita bisa memahami perubahan sosial dengan baik silahkan pada rekan-rekan ada yang mau komentar dengan melihat perubahan-perubahan tadi yang saya gambarkan dari penjelasan beberapa ahli dari Edari tadi ya Edari kemudian kita lihat dari Mike Everton Page kemudian Alan kemudian Selos Sumarjan dan Wibet Moore ya kemudian juga yang pertama dan Ginsbert tentang social structure sampai kepada yang pertama tadi Mills ya tentang perbedaan aktivitas kelompok bisa Anda memahami kira-kira secara umum kita melihat apa sih yang maksud dengan perubahan sosial itu perubahan pada apa kata-kata sosial tadi fokusnya disini bisa melihat perbedaan aktivitas kelompok bisa melihat juga perubahan pada struktur sosial bisa melihat pada nilai-nilai maaf pada kelembagaan atau lembaga termasuk values nilai-nilai sikap dan pola tingkah laku manusia kemudian antar kelompok ada penekanan pada struktur dan keberfungsiannya relasi sosial sampai kepada edari menjelaskan jadi perubahan sosial itu adalah perubahan pada struktur sosial dan relasi sosial nah struktur itu kan mengembarkan secara horizontal pola-pola hubungan secara vertikal bisa menggambarkan bagaimana seterata terjadi perubahan-perubahan sosial misalnya kalau kita lihat sekarang bagaimana struktur sosial masyarakat pertanian kita yang semula berbasis agraris meskipun sekarang juga masih berbasis agris tapi dengan maksudnya teknologi apakah terjadi perubahan pola-pola relasi di dalam masyarakat itu itu yang menjadi pokok bahasan kita kemudian juga secara hirarki berdasarkan seterata apakah perubahan-perubahan sosial itu juga bisa menyebabkan minggu yang lalu dengan Pak Rilus dibahas tentang sosial problem salah satu masalah sosial itu bisa juga tentang kesenjangan antara lapisan atas dengan lapisan bawah apakah semakin senjang rata-rata memang mungkin terjadi dari proses modernisasi terjadi perubahan-perubahan sosial meningkatkan taraf hidup tapi jangan-jangan taraf hidup meningkat secara rata-rata tapi kalau kita lihat perserata perserata seratum dan seratanya kita lihat jangan-jangan yang kaya semakin kaya yang paling bawah miskin juga semakin miskin bagaimana kesenjangan itu terjadi ini juga menjadi menarik kita melihat pemahaman-pemahaman kita tentang perubahan sosial silahkan rekan-rekan kalau tidak ada yang bertanya saya malah mau bertanya nanti kepada Anda ada yang bertanya tentang pemahaman tadi tentang perubahan sosial apa yang bisa kita ikhtisarkan tadi perbedaan aktivitas kelompok perubahan struktur bisa perubahan kelembagaan di dalamnya ada nilai-nilai sikap dan pola tingkah laku manusia bisa juga perubahan struktur dan fungsinya bisa melihat juga struktur dan relasi sosial yang berubah dalam satu masyarakat nah Anda bisa melihat nanti bagaimana kita bisa melihat mengonservasi nanti setelah ini kita akan membahas pada level mana perubahan-perubahan itu kita lihat nah tadi saya mengatakan ketika terjadi perubahan-perubahan sosial di masyarakat pertanian dan perlisaan kita ada petani lapisan atas petani lapisan menengah lapisan bawah ketika perubahan sosial terjadi bagaimana rata-rata apakah semakin sejahtera atau taraf hidupnya meningkat yes tapi ketika dilihat perseratas mana yang paling cepat mengalami peningkatan apakah lapisan atas menengah atau bawah ternyata tidak yang paling cepat mengalami perubahan adalah lapisan atas dan menengah paling bawah di lapisan bawah cenderung malah semakin tidak meningkat sejahteraannya nah ini kesenjangan menjadi problem dikaitkan dengan penjelasan Pak Ridu seminggu yang lalu ini munculkan sosial problem bisa kita lihat disini itu pemahaman kita ya kita melihat perubahan sosial menariknya kita mempelajari sama juga ketika nanti kita belajar tentang perubahan sosial masuknya suatu inovasi introduksi suatu inovasi kepada masyarakat pertanian dan perdesaan siapa yang paling akses pertama nah kalau kita dari segi struktur secara hirarki teori-teori mengatakan bahwa yang paling akses pertama adalah lapisan atas bagaimana lapisan menengah dan lapisan bawah itu teorinya tapi zaman sekarang dengan adanya teknologi industri 4.0 penggunaan media sosial dan sebagainya ya pada tahap-tahap tertentu informasi inovasi itu bisa diperoleh dengan cepat persoalannya adalah pada setiap masyarakat dalam strata tertentu itu sampai sejauh mana mereka akses ya terhadap sumber daya tersebut itu jadi persoalan antara lapisan atas menengah dan bawah secara hirarki kemudian juga bagaimana pola-pola relasi satu contoh pola-pola pengorganisasian sosialnya seperti apa ya apakah masih berbasis pada kelompok atau berkembang pada organisasi organisasi yang modern bahkan Anda mendengar juga sekarang misalnya di Kalimantan Tengah dalam rangka food estate Jokowi Presiden Jokowi dan sekarang pemerintah mencoba membangun apa yang disebut dengan korporasi petani ini satu hal lagi misalnya kita lihat ini gimana nih perubahan pola-pola struktur sosialnya pola-pola relasi di dalam membangun korporasi petani itu juga menggambarkan proses-proses bagaimana dulu berbasis pada kelompok tani yang tradisional atau yang modern ada organisasi kita lihat misalnya seperti Gapoktan ada KUD ada kooperasi dan sebagainya sekarang mau berkembang menjadi korporasi ini gimana nih perubahan-perubahan kita lihat terjadi nah silahkan ada yang mau berkomentar atau bertanya kita melihat persoalan ini jadi kenapa saya berikan ilustrasi seperti itu karena memang fokus kita pada masyarakat pertanian dan apedesaan ternyata pertanian kita kan tidak hanya di desa lagi sekarang juga berkembang di perkotaan ya kalau kita lihat apalagi dengan pandemi COVID-19 ini banyak orang-orang kota juga bertani pada lahan-lahan sempit dengan menggunakan teknologi tidak berbasis lahan lagi menggunakan teknologi tertentu apakah hidroponik dan seterusnya ya itu banyak yang digunakan silahkan ada yang bertanya halo Bapak boleh izin bertanya silahkan Indri ya suara saya terdengar jelas Pak jelas silahkan Indri ya Pak jadi yang saya ingin tanyakan itu terkait perubahan sosial itu sendiri Pak biasanya kan terjadi di masyarakat itu dengan perlahan Pak kemudian dari masyarakat itu sendiri juga perlu adaptasi sehingga waktunya terlalu agak lama gitu nah yang saya ingin itu sebenarnya dari masyarakat itu sendiri mereka sadar gak sih Pak perubahan yang terjadi di mereka sendiri gitu Pak seperti dari suku-suku yang mungkin menolak teknologi sehingga mereka tertinggal gitu kayak suku badui seperti itu Pak sebenarnya mereka sadar gak sih perubahan sosial yang terjadi di diri mereka atau itu dilihat dari kita yang sudut pandang lain gitu Pak terima kasih Pak nah ini sebenarnya pertanyaan yang bagus untuk saya indri nih karena juga sudah belajar apa ya pengembangan masyarakat ya pendekatan-pendekatan partisipatif nah kadang-kadang kan dengan tadi ya kita menggunakan cara-cara berpikir positifistik seakan-akan apa yang terjadi proses-proses perubahan itu dalam kecamata kita ingin membawa masyarakat yang mungkin dalam kecamata kita sebut masyarakat terbelakang tradisional untuk berubah kan seperti yang kita inginkan sehingga indri mengatakan dalam proses itu mungkin terjadi ada yang menolak ada pun kalau mengikut lambat gitu ya itu nanti kita pelajari dalam gerak-gerak perubahan sosial itu kita akan bahas nanti di dalam pokok bahasannya tapi yang menarik memang begini jadi ketika ada masyarakat tertentu misalnya suku badui dalam atau di pendalaman Papua Kalimantan Sumatera suku anak dalam tengger misalnya tidak mau berubah gitu kan dia tetap mempertahankan ini gimana nih melihatnya nah dalam konteks perubahan sosial ya ini kita katakan dia tidak mengalami perubahan atau kalau pun mengalami perubahan dalam waktu yang lambat tapi dari sisi pengembangan masyarakat misalnya kita bisa melihat dan mungkin juga mereka punya ukuran-ukuran tertentu punya pandangan-pandangan tertentu kenapa tidak mau berubah misalnya di dalam masyarakat badui ada badui dalam dan badui luar badui luar sudah berinteraksi ikut berubah badui dalam tidak tidak mau berubah meskipun sekarang sudah banyak juga terpengaruh riset-riset terakhir menunjukkan banyak juga orang di badui dalam sudah menggunakan multimedia media-media sosial sedikit banyak ada nilai-nilai yang masuk ke dalam masyarakat tersebut itu terjadi dan ini memang nanti kita lihat perubahan sosial hanya menjelaskan bagaimana proses perubahan itu mengapa berubah ke arah mana berubah bagaimana kecepatan perubahannya dan apa faktor penyebab perubahan tapi bagaimana dia tidak mau berubah atau lambat itu bisa kita lihat dan dia harus kita tangkap ada nilai-nilai tertentu dalam masyarakat itu sehingga mereka tidak akan mau berubah atau memperlambat kalau pun menerima dalam waktu yang lambat perlu penyesuaian adaptasi dan seterusnya itu yang terjadi nah itu ada bagian-bagian nanti yang kita lihat juga di dalam proses-proses perubahan sosial ini begitu Indri yang kita lihat dia memang itu suatu hal yang menarik apalagi kita membahas tentang masyarakat pertanian dan pedesaan dalam struktur masyarakat pertanian dan pedesaan kita kita masih menjumpai kelompok-kelompok masyarakat seperti yang diceritakan oleh Indri tadi silahkan Indri komentar lagi dari penjelasan saya apa yang belum silahkan Indri baik Pak kemudian kalau dari sukunya itu sendiri sebenarnya mereka sadar gak sih Pak akan perubahan itu yang tadi yang di suku Baiduidalam itu ya Pak mereka sudah menggunakan teknologi sebenarnya mereka menyadari perubahan itu gak sih Pak nah sebenarnya saya tuh membayangkan begini kalau kita apakah mereka sadar jangan-jangan mereka juga sadar dengan perubahan itu sehingga mereka menolak misalnya tidak mau ikut perubahan gitu kan bisa jadi sehingga pada suatu saat saya pernah mengatakan wah saya membayangkan orang Papua tetap pakai koteka tapi dia pegang iPad gitu ya jadi dia bisa tapi dia tidak merubah identitasnya gitu kan tapi dia bisa memfungsikan teknologi yang ada untuk kepentingan-kepentingannya bisa seperti itu nah ini yang tadi apakah mereka sadar dugaan saya mereka sadar ya dugaan saya ya mereka sadar dengan adanya perubahan-perubahan itu tapi tapi mungkin juga di antara mereka ada yang belum menyadari atas perubahan itu maka itu masih ingat di dalam perubahan sosial kita eh di dalam pengembangan masyarakat ada yang kita sebut dengan kesadaran kritis kan memunculkan kesadaran kritis dia faham gak dia proses perubahan ini nah atau dia berpikir kalau saya ikut berubah maka saya akan masuk ke dalam sistem yang nampaknya dia mereka menilai bahwa tidak menguntungkan tidak memberikan benefit bagi masyarakat itu maka lebih baik dia tidak berubah tapi tampaknya sekarang kalau kita lihat yang bertahan pun begitu kuatnya teknologi media dan sebagainya kita lihat ya ini lama-lama juga akan mengalami perubahan gitu Indri ya baik Pak terima kasih banyak Pak atas penjelasannya ini coba kita bahas ya seperti yang tadi pertanyaan Indri itu kan kita lihat nanti pecepatan perubahan dan sebagainya ada beberapa video itu tentang ya Sunda Wiwitan juga kita lihat bagaimana dia melihat apakah dia mengalami proses-proses perubahan itu kalau dia mengalami bagaimana respon merik dalam proses perubahan itu oke yang lain ada pertanyaan silahkan silahkan yang lain ada pertanyaan kalau tidak ada saya mau bertanya kepada siapa ini Rias ya ada Rias ini Rias Sarifki ya ada Pak kalau kita lihat dalam konteks kita sekarang Rias ya kan kita mengalami pandemi COVID-19 nah tadi dari penjelasan kita tentang perubahan sosial pengertian kita lihat tadi kan ada perbedaan aktivitas kelompok ada perubahan struktur dan fungsi ada perubahan kelembagaan termasuk di dalamnya nilai-nilai atau value sikap dan pola tingkah laku hubungan antar kelompok kemudian juga struktur dan relasi ketika pandemi COVID-19 ini kalau kita melihat dari pengertian perubahan sosial seperti yang tadi kita jelaskan bagaimana Rias melihatnya apa yang terjadi sebenarnya apakah terjadi perubahan-perubahan seperti dalam pengertian perubahan sosial tadi silahkan Rias punya komentar ya baik Pak kalau ada salah mohon maaf ya Pak kita belajar oke kalau ujian nggak boleh salah nanti nilainya jelek kalau menurut saya terjadi perubahan sosial satu contohnya itu kalau dalam bagaimana masyarakat ini berubah tingkat laku yang awalnya mereka itu harus bekerja langsung gitu dari contohnya mereka akhirnya harus bekerja di rumah namun terjadi juga perubahan misalkan dalam bidang ekonomi misalkan yang awalnya mereka itu dapat memenuhi kebutuhannya dari kegiatan ekonomi sehari-hari akhirnya mereka harus bekerja dari bidang bidang lain untuk menghidupi kehidupan sehari-hari mereka begitu sih Pak jadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dari jenis mata pencarian tadi berubah tapi kan kita memahami ada perubahan struktur kemudian aktivitas sekses kelompok kelembagaan yang berubah kemudian fungsinya fungsi dalam masyarakat kemudian juga relasi kalau dari konsep-konsep itu tadi tentang perubahan sosial itu yang sekarang kita lihat paling banyak berubah itu yang mana endemi COVID-19 ini apakah struktur relasi kelembagaan berubah yang mana dulu bisa kita lihat ada gejala-gejala perubahan-perubahan itu menurut Rias yang mana itu ya oke kalau dari Rias ya kalau ada Tia 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 Nur Dianti Nur Dianti Tia iya Pak Tia gimana Tia penjelasannya coba kita maham kalau dari saya mungkin yang tadi yang pertama itu yang menurut Mills yang tentang perbedaan aktivitas kelompok dimana semenjak ada pandemi ini kan ada pembatasan mobilitas dan apa namanya perbatasan PSBB itu Pak jadi mungkin karena itu aktivitas kelompok ini jadi berubah gitu jadi yang tadinya dalam suatu kelompok atau bekerja dalam satu ruangan banyak orang gitu kan kita juga kuliah juga tetap muka di kampus banyak orang menjadi terbatas pada teknologi ini Pak jadi kita memanfaatkan teknologi ini untuk beraktivitas perubahan paling besarnya sih mungkin itu Pak itu ya oke kalau Rivaldi Rivaldi gimana Rivaldi Rivaldi gimana kalau menurut saya Pak memang selama pandemi ini banyak perubahan sosial yang sangat besar terjadi di masyarakat kalau saya lebih memperhatikannya itu lebih ke relasi sesama individunya Pak reaksi sosial ya iya Pak apalagi walaupun terjadi juga perubahan di bagian lembagaan yang ada di masyarakat contohnya saja kalau kita mau berketangga dan segala macam sekarang sudah dibatasi mau salah jabat tangan komunikasinya sudah ada jarak gitu Pak nah kalau dari segi kelembagaan khususnya di daerah saya itu Pak lebih memfokuskan untuk penanganan pandemi itu sendiri jadi bentuk-bentuk kelompok yang khusus untuk ada yang kelompok pemuda yang disinfektan ke masjid-masjid ke rumah yang kayak seperti itu Bapak Rivaldi tinggal di mana nih? di Luwu Pak oh di Luwu sana ya sekarang berarti sudah jam 12 ya? iya Pak jam 12 jam 12 ya udah siang udah mau makan siang ya? bener jadi Anda melihat memang ya nilai apa relasi-relasi sosial kita mengalami perubahan itu kan satu contoh jalan perubahan nah nanti jadi nanti bisa kita lihat nih bahwa COVID-19 ini bisa jadi momentum untuk menggambarkan perubahan banyak studi-studi dari kakak kelas Anda melihat perubahan jenis pekerjaan ya bagaimana mereka mengantisipasi perubahan-perubahan itu dengan adaptasi dengan konsep resiliensi misalnya itu kemudian bagaimana juga perubahan-perubahan masyarakat pertanian di apa maksudkan di perdisaan yang semula bekerja di on-farm berubah di on-farmnya atau di non-farm atau sebaliknya yang terjadi juga ada ya begitu bagaimana peran-peran dari setiap individu di dalam kelompok masyarakat juga mengalami seperti Rivaldi tadi katakan relasi juga berubah memunculkan ada kelompok-kelompok baru ya apakah itu kelompok baru atau sebenarnya sudah ada diaktifkan kembali ya atau apa perbedaan dengan kelompok-kelompok sebelumnya itu menarik nanti kita lihat dari perubahan-perubahan dari sisi kelembagaan yang mencakup values, nilai, sikap dan pola tingkat laku dan perubahan kelompok oke itu ya itu hal menarik juga satu lagi saya ingin siapa ini kira-kira ada yang ada Naupal Rahmat Naupal mana Naupal halo Naupal ya pak ada pak nah Naupal posisi di mana nih Naupal dari Jakarta pak nah Jakarta Naupal bisa gak cerita juga gimana tadi kalau kita belajar tentang pengertian perubahan sosial tadi ya bagaimana menurut Anda dengan realitas yang kita adami sekarang dari Raka Covid kebetulan kan saya di kota ini pak ya kurang lebih ya hampir sama apa yang teman-teman dibicarakan sih kurang lebih ya kalau dari relasi sosial ya kita kebetulan kan ada yang kalau udah kerja itu kan ada yang kerja dari rumah dan juga untuk komunikasi juga udah harus udah harus tetap muka tetap muka dan juga bisa ya video call whatsapp juga dan telpon dan juga kurang lebih seperti itu sih pak oke kalau Anda cerita seperti itu tadi dari teman-teman yang Anda katakan ya kita belum bisa mengatakan ini perubahan sosial terjadi kan harus ada nanti suatu kajian research ya untuk menunjukkan ini kan baru kita lihat kan kasus-kasus yang dialami oleh rekan-rekan di daerahnya ya atau dialami secara pribadi itu yang bisa kita coba pahami di dalam penjelasan kita tentang pengertian perubahan sosial baik kita lanjutkan topik kita tadi kita baru secara singkat memahami ringkas ya tentang apa itu perubahan sosial sekarang kita masuk dengan arus aras aras dan level atau level perubahan sosial coba kita pahami jadi tadi saya sudah menjelaskan di dalam pengantar bagaimana kita menggambarkan perubahan-perubahan sosial kemudian dari beberapa pendapat yang dikutip oleh Stephen Fagus berlangsung oleh Silo Semarjan mulai dari pendapatnya Elis sampai pada pendapatnya yang terakhir itu kita lihat disini Edari ya menggambarkan bagaimana pengertian perubahan sosial itu nah sekarang kita mau memahami apa sih pengertian dari yang lebih luas dari perubahan sosial itu seperti yang kita rujuk dalam tulisannya Laura ya tentang pengertian yang lebih luas tentang perubahan sosial dikatakan disini bahwa perubahan sosial itu perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari tingkat individu hingga tingkat dunia dari tingkat individu sampai tingkat global Laura mengatakan jadi ketika kita membahas tadi perubahan sosial kalau cerita-cerita Anda tadi mungkin terjadi pada aras komunitas atau pada aras kelompok aras organisasi ya coba kita lihat ya ketika kita nanti membahas tentang perubahan-perubahan sosial tadi yang kalau kita batasi pemahaman kita tadi perubahan tentang bagaimana aktivitas perbedaan asli kelompok kemudian kita juga bisa melihat pada struktur ya kemudian fungsinya kemudian kelembagaan pada values nilai-nilai sikap dan tingkat lakuan terkelompok sampai kepada struktur dan relasi nah mau kita lihat ini bagaimana kalau kita merujuk pada pendapat Laura tentang bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia saya menggunakan istilah level atau aras mulai dari tingkat individu hingga tingkat nah disini digambarkan ya ada tingkat analisis dalam perubahan sosial jadi kalau kita melihat pada tingkat analisis ini ada mulai dari yang terendah itu yang terbawah ada individu mikro ya kemudian di atas individu ada interaksi kemudian hasil daripada interaksi itu salah satunya membangun kelompok atau organisasi dan kalau pola-pola relasi antar kelompok sistem norma di dalamnya values di dalamnya kita menyebut itu sebagai satu institusi atau kelembagaan ya lembaga kemudian kelembagaan-kelembagaan itu person-person itu menyatu dalam satuan-satuan baik dan satuan interes ya minat atau satuan tempat kita sebut community atau komunitas kemudian ada pemahaman masyarakat yang lebih luas atau society kemudian ada kultur kebudayaan peradaban sampai pada tingkat global nah itu tingkat analisis jadi kepada Anda dijelaskan bahwa pemahaman-pemahaman kita tentang makna perubahan sosial itu bisa kita analisis pada berbagai tingkat ya nah mungkin karena kita disosiologi lebih bukan pada individu ya tetapi individu sebagai suatu indikator perubahan itu bisa nanti kita gunakan dalam kita menganalisis tapi mulainya kita sebenarnya pada tingkat interaksi ya interaksi organisasi kelompok organisasi institusi komunitas masyarakat kebudayaan peradaban sampai pada tingkat global nah apa yang bisa kita lihat ya disini nah kami mencoba menjelaskan bahwa di dalam tingkatan-tingkatan analisis mengenai perubahan sosial yang nanti kita akan telah itu bisa mulai dari tingkat yang paling mikro sampai pada tingkat yang makro global nah disini dibagi dua ada kawasan studinya ya apa sih yang mau kita fokuskan nanti ya juga kita lihat kemudian apa unit-unit studinya lebih banyak ini bercerita tentang konsep atau variable-variable yang akan kita telah ya jadi kalau kita lihat pada tingkat individu ya itu kawasan studinya bisa kita lihat ada sikap ya sikap dan unit-unit konsepnya yang bisa kita dalami adalah tentang aspirasi keyakinan itu unit-unit studi dan perubahan sosial bisa kita telah jadi ini membantu kita Anda kan sudah dapat MPS ya teman-teman ini halo sudah terlalu kan ya oke jadi kalau saya bicara konsep variable faham ya tahu ya ini maksud ya oke jadi itu kalau kita lihat pada tingkat individu tingkat interaksi nah apa kawasan studinya bisa bentuk-bentuk interaksi masih ingat ketika kita bicara tentang ada proses-proses sosial yang asosiatif disosiatif ya itu kita bisa belajar waktu itu tentang kerjasama kemudian ada konflik ya ada apa ada akulturasi asimilasi ya ada persaingan kompetisi itu kan bentuk-bentuk interaksi dan komunikasi nah disini tadi dijawab nih unit-unit unit studinya bisa tentang kerjasama konflik kompetensi ya kompetisi kerjasama konflik kompetisi bisa kita lihat disini ya juga akulturasi asimilasi itu bisa kita lihat dari hasil-hasil interaksi kemudian bisa juga kita menganalisis pada tingkat organisasi itu termasuk juga ya dalam analisis perubahan sosial kawasannya apa yang bisa kita lihat kawasan studinya ya itu tentang struktur ya pola interaksi bagaimana pola-pola interaksi dalam organisasi bagaimana struktur organisasi bagaimana kekuasaan di dalam organisasi termasuk bagaimana produktivitas di dalam organisasi ya nah variable atau konsep-konsep yang kita dalami nanti bisa tentang peranan ya relasi click ya click kompetisi maupun partisipasi itu menurutkan konsep-konsep yang bisa kita dalami di dalam unit-unit studi kemudian di atas organisasi ada institusi ada institusi rumah tangga ya ada institusi ekonomi kelembagaan pemerintahan kelembagaan agama pendidikan keluarga masih banyak yang lain ya nah unit-unit studinya konsep-konsep atau variable-variable kita telah bisa di dalamnya bagaimana tentang pendapatan ya proporsi penduduk jadi artinya pengetahuan Anda tentang demografi dan kepedudukan ini bisa digunakan disini untuk kita analisis kemudian tingkatan normal masih ingat ya dari cara sampai kepada adat gitu ya kemudian sistem nilai value system ya itu merupakan konsep-konsep yang juga dapat kita telah ya di tingkat institusi jadi kita diberikan arahan disini yang mau kita dalami di atas institusi karena komunitas itu tidak hanya sekedar kumpulan orang bisa juga dia merupakan kumpulan kelembagaan maka di komunitas itu bisa kita lihat secara hirarki kawasan studi itu ada kita lihat sistem stratifikasi bagaimana struktur sosialnya bagaimana demografinya komunitas jadi dia tidak hanya melihat dari demografi kita bisa melihat itu dari sisi personalnya tapi dalam sistem stratifikasi dan struktur bisa kita lihat bagaimana hubungan atau jalinan antara kelembagaan yang ada dalam komunitas itu menjadi kawasan studi kita bisa kita dalami nah unit-unit studinya bisa kita melihat tentang tadi sama pendapatan kemudian kekuasaan kemudian penduduk proses migrasi migrasi masuk dan migrasi keluar misalnya kita bisa lihat disitu itu gambaran bagaimana pertumbuhan penduduk dan seterusnya bisa kita lihat di dalam komunitas nah ini penting juga nanti kalau Anda bikin skripsi itu kan sering juga ditanyakan bagaimana profil desa komunitas desa atau profil dukuh, kampung, dusun tempat objek studi Anda itu harus digambarkan baik dengan sistem stratifikasi strukturnya demografi itu digambarkan kemudian diatasnya yang lebih luas dari komunitas ada society atau masyarakat sama yang dilihat bisa sistem stratifikasi struktur dan demografi nah ini variable-variable yang menjadi fokus diantaranya seperti pendapatan kekuasaan penduduk dan migrasi yang lebih abstrak diatas masyarakat yaitu tentang kultur atau kebudayaan nah disini ada kawasan studinya yaitu kebudayaan material kebudayaan non-material itu menjadi bidang-bidang yang menjadi telah kita dan unit-unit studinya bisa kita lihat ya tadi pada teknologi ideologi sistem nilai itu menjadi konsep-konsep atau variable-variable yang bisa kita konsep yang bisa kita operasionalkan menjadi variable untuk memahami bagaimana dinamika di dalam kawasan studi tersebut di tingkat yang lebih tinggi yaitu peradaban ya itu bisa melihat kawasan studinya pada pendapatan pola perubahan nah disini ada unit studinya inovasi ilmiah kesenian institusi sosial kemudian pada konteks atau tingkat analisis global ini bicara tentang organisasi internasional ketimpangan bisa juga kita lihat trend sekarang terjadi misalnya global warming climate change itu bisa juga menjadi perhatian-perhatian kita sehingga unit studinya menjadi ukuran-ukuran sebut bisa JNP data perdagangan relasi antar negara bisa kita lihat disini dalam unit-unit studi ini nah kita di KPM nanti mungkin lebih banyak kita di bawah masyarakat ke bawah ya untuk melihat perubahan-perubahan sosial itu meskipun dalam konteks analisis kita juga bisa mempertahukan bagaimana realitas atau vena di tingkat global punya pengaruh tingkat lokal kita lihat sekarang kan global warming climate change secara global terjadi tetapi banyak upaya-upaya memecahkan persoalan seperti itu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan komunitas artinya dalam konteks perubahan sosial kita juga bisa mempertahankan di berbagai aras untuk menjelaskan perubahan-perubahan tersebut kemudian kalau kita lanjutkan lagi dalam bentuk tangga tingkat ini mulai dari tingkat individu kelompok organisasi institusi sampai masyarakat disini juga ditunjukkan apa fokus-fokus tingkat individu sikap kepercayaan aspirasi motivasi itu konsep-konsepnya jika kelompok bisa kita lihat pola interaksi metode resolusi konflik bagaimana kohesi sosial dan kesatuan dan kompetisi di dalam tingkat organisasi tekanannya pada struktur dan fungsi hirarki sampai kepada pola-pola sosialisasi di tingkat institusi kelembagaannya hubungan pernikahan keluarga kelembagaan pendidikan praktek beragama sampai pada tingkat masyarakat bagaimana struktur stratifikasi ekonomi dan politik itu bisa digambarkan di tingkat analisisnya jadi tadi sudah kami saya jelaskan mulai dari tingkat analisis kawasan studi sampai pada unit-unit studi nah ini sebaiknya kita pegang bersama tidak mengarahkan kita bagaimana kita nanti bisa menjelaskan tentang level of analysisnya tingkat analisis perubahan sosial oke sampai pada tahap ini ada pertanyaan sudah dijelaskan bisa kita lihat jadi kita tadi memahami apa itu perubahan sosial pengertian seperti itu nah sekarang perubahan sosial pada tingkat mana yang kita lihat jadi selain tadi menentukan dimensi waktu dari kapan ke kapan ini termasuk waktu yang paling sulit ya menentukannya ya kita juga melihat pada level mana ya nanti di dalam kalau kita berkajian itu unit analisisnya harus jelas tingkat analisisnya di mana anda lihat apakah tingkat interaksi kelompok organisasi institusi komunitas masyarakat yang lebih luas nah kita tampaknya kalau menurut saya kita di IPB ini karena kita lebih banyak pada masyarakat pendesaan dan pertanian sebagai fokus ya kita lebih banyak nanti dari masyarakat ke bawah itu kita melihat ya tingkatan analisis apakah ada tingkat global dalam konteks analisis nanti ada masalah bagaimana kita melihat perubahan-perubahan di tingkat global juga berdampak pada perubahan-perubahan di tingkat lokal bahkan banyak sekarang perubahan-perubahan di tingkat global dipecahkan diperselesaikan dengan pendekatan-pendekatan di tingkat lokal di tingkat komunitas organisasi atau kelompok itu digambarkan silahkan ada pertanyaan Ruhaina ada yang dikomentari Pak izin bertanya oh silahkan siapa ini Belva ya iya Pak silahkan Belva iya Pak izin bertanya Pak posisi Belva di mana Belva di kosan Pak di Bogor iya di Bogor Pak di kos asalannya dari mana asal dari Bekasi Pak main aja ke Bogor jadi menjauh dari rumah ya iya Pak ini takut disuruh orang tua jadi dia kembali tempat kos silahkan Mungkin tadi yang terkait dengan tempat analisis yang kebudayaan ya Pak ya mungkin saya lebih nangkepnya itu tentang perubahan kita terhadap perubahan sosial kita terhadap suatu budaya gitu Pak terlebih di mungkin yang saya rasakan kita lebih mengikuti budaya-budaya dari luar gitu kan ya Pak nah apakah disini apakah ada faktor faktor tertentu Pak misal kita ingin ingin membuat suatu perubahan kebudayaan itu apakah ada faktor-faktor tertentu agar mungkin konteksnya disini kebudayaan Indonesia bisa lebih dikenal gitu kita tidak selalu mengikuti perubahan-perubahan dan menyesuaikan dengan budaya dari luar mungkin seperti itu Pak jadi Anda menganggap menganggap bahwa bagaimana perubahan-perubahan sosial ini dilakukan dengan melihat pada kebudayaan kita sendiri ya sebagai faktor yang dapat perubahan nah itu dapat dilakukan menurut Belva adalah bagaimana mempromosikan kebudayaan kita keluar gitu ya iya Pak itu ya iya Pak Anda suka nonton film Korea kayaknya drakor kali ini terpengaruhi drakor bagaimana orang Indonesia terpengaruhi drakor gitu ya saya pikir bisa itu kita lakukan ya nanti kita lihat kan dari sisi kebudayaan apa values norms sikap yang bisa kita angkat dari kultur masyarakat kita untuk merespon bagaimana pengaruh dari luar untuk sehingga perubahan-perubahan sosial itu bisa kita kendalikan tidak semuanya dipengaruhi oleh kebudayaan dari luar kita juga bisa mempromosikan itu gitu ya Belva itu bisa kita lakukan nanti kita rancang dalam konteks pembangunan nah tampaknya dalam konteks pembangunan itu yang masih kurang sekarang ini sepertinya jalan sendiri misalnya dalam konteks kita dari sisi kultur bagaimana dalam dunia perfilman ya kita itu bisa diangkat yang dilihat bagaimana sih mengenai kultur kita dipandang oleh masyarakat dunia dan sekaligus juga kultur kita itu dapat menapis bagaimana intervensi dari kultur yang dari luar ke dalam masyarakat kita itu bisa nah itu harusnya didesain dalam suatu pembangunan yang berencana nah itu bisa kita desain untuk tadi yang diharapkan oleh Belva seperti itu oke itu Belva ya yang lain oke kalau tidak ada saya lanjutkan sekarang kita masuk pada pokok bahasan itu komponen perubahan sosial nah disini juga masih mengutip pada pandangan Stephen Pago ya bahwa proses perubahan atau alteration pada fenomena sosial baik direncanakan maupun tidak direncanakan secara kualitatif atau kuantitatif yang dapat digambarkan pada 6 komponen analitis yang saling terkait satu sama lain nah ada 6 komponen dan dia sangat terkait satu sama lain jadi disini ada 6 komponen untuk kita melihat menganalisis tadi ya kalau kita kembalikan tadi dikatakan dalam proses perubahan pada fenomena sosial baik direncanakan maupun tidak kalau direncanakan salah satu diantaranya kita sebut sebagai pembangunan baik kita analisis secara kualitatif ataupun kuantitatif itu dapat digambarkan ada 6 komponen analisis yang saling terkait satu sama lain jadi kalau kita lihat yang pertama itu adalah komponen pertama itu disini dikatakan adalah identitas apa yang berubah ya atau apa yang berubah kalau itu komponen yang pertama nah digambarkan disini dari sisi identitas itu adalah fenomena sosial yang berubah misalnya pola interaksi struktur kekuasaan tingkat produktivitas stratifikasi jadi ini kaitannya juga tadi dengan penjelasan saya tentang level atau tingkat analisis atau aras analisis tadi itu yang pertama ya kalau kita lihat disini yaitu identitas apa yang berubah nah kemudian yang kedua udah jelas ini levelnya tingkatnya tingkat individu kelompok organisasi institusi dan masyarakat kemudian yang ketiga kalau kita lihat yang kalau kita lihat yang ketiga disini dalam komponen itu adalah lamanya durasi durasinya itu disini dijelaskan oleh Stephen Pago jadi ada long term atau short term jangka pendek atau jangka panjang lamanya nah dalam soal lamanya ini yang memang harus kita lihat ada hal-hal yang memang sulit di perubahan sosial itu adalah yang menempatkan soal durasi durasinya di mana perubahan ini dulu ada pemahaman-pemahaman di Indonesia itu perubahan sosial itu terjadi dalam siklus 20 tahunan misalnya gerakan-gerakan untuk membangun Indonesia itu mulai dari gerakan Budi Utomo tahun 1908 kemudian 20 tahun kemudian tahun 1928 terjadi gerakan Sumpah Pemuda 20 tahun kemudian 45-48 itu terjadi kemerdekaan Republik Indonesia 20 tahun kemudian terjadi proses momentum yang besar gerakan yang disebut gerakan G30 SPKI walaupun ini terjadi perdebatan tapi momentum besar berubahnya Indonesia dari order lama ke order baru itu tahun 65 tapi 20 tahun kemudian tidak terjadi apa-apa itu adalah satu proses juga yang bisa digambarkan lama durasinya itu itu yang tadi ketiga jadi durasinya kemudian kalau kita kembali lagi kepada komponen tadi yang keempat adalah kondisi ini sebenarnya ke 6 kecepatan bagaimana kecepatan perubahan itu cepat atau lambat nanti kita pelajari ada perubahan-perubahan yang kalau dari dimensi tadi ya dari soal kecepatan itu ada yang evolusi yang lambat ada yang revolusi meskipun tidak soal cepat lambatnya karena revolusi juga mengandung makna lain dalam penjelasan untuk perubahan sosial itu akan kita bahas dalam gerak perubahan sosial kemudian yang kelima itu kalau kita lihat di sini adalah tentang bagaimana besaran magnitude perubahan-perubahan tadi jadi besaran perubahan tadi magnitude apakah incremental komprehensif atau revolusionary ini juga besaran-besaran magnitudenya kemudian arahnya progres majuan decline apa menurun linear siklus atau bertahap state ini nanti kita pelajari di dalam proses perubahan nah yang menarik tadi dikatakan kalau kita lihat pada Stephen Fago maka ke enam komponen ini tidak berdiri sendiri-sendiri tapi berkaitan satu sama lain jadi mulai dari identitas level lama kemudian arah besaran sampai kecepatan itu terkait satu sama lain ini menurut Stephen Fago yang bisa kita lihat sebagai proses perubahan sosial itu sebagai proses pada perubahan pada fenomena sosial baik direncanakan maupun tidak baik secara kualitatif atau kualitatif itu dapat digambarkan pada enam komponen analitis yang saling terkait satu sama lain nah ini kalau kita lihat dari konsep apa tadi dari komponen-komponen perubahan sosial tadi jadi ada enam komponen tadi yang saling terkait satu dengan yang lain ini menarik kalau kita lihat tadi saya katakan di dalam proses-proses perubahan sosial itu yang paling sulit adalah menentukan momentum perubahan dari mana ke mana itu yang harus saya lihat maka itu kalau kita datang nanti pada misalnya kita masuk pada komunitas desa kita harus mempelajari juga kalau kita ingin melihat bagaimana proses-proses perubahan sosial pada stratifikasi pada masyarakat di suatu desa bagaimana proses apakah perubahan sistem stratifikasi atau kita bisa melihat bagaimana kelompok-kelompok atau maaf masyarakat-masyarakat di dalam strata tersebut apakah dalam 20 tahun tertentu ada satu periodo tertentu menurut momentum misalnya ketika kita lihat di situ desa masuknya inovasi pertanian kalau dulu di Indonesia terkenal dengan kalau di padisawah itu ada bimas in mas atau sekarang Anda lihat dalam perkebunan kelapa sawit misalnya bagaimana inovasi itu masuk terjadi enggak perubahan-perubahan ketika satu masyarakat mengadopsi perkebunan kelapa sawit apakah terjadi perubahan-perubahan di tingkat komunitas apa yang Anda lihat tadi di dalam kawasan studi dan di dalam unit-unitnya bisa kita lihat misalnya pendapatan nah prioritas itu yang harus ditentukan ya tentukan atau kalau Anda mau melihat persoalan bagaimana misalnya faktor kepemimpinan dalam perubahan sosial kita bisa melihat misalnya seorang pemimpin yang kita terjemahkan sebagai kepala desa dari waktu kapan apakah proses perubahan terjadi misalnya ada kepala desa yang sudah relatif lama bertahun-tahun dia menjadi kepala desa apa sih yang dia mainkan dia perankan di dalam komunitasnya sehingga kita nah waktu itu yang waktu menentukan durasi perubahan itu termasuk yang paling sulit ya yang harus kita fahami tampaknya dalam konteks ini kalau saya melihat di tingkat komunitas kita harus tahu sejarah lokalnya bagaimana terjadi itu harus kita fahami dengan baik nah ini menentukan ketika kita nanti menggambarkan dimana T1-nya sampai kepada TN-nya itu waktunya itu yang kita lihat nah tadi dikambarkan oleh Stephen Fago dengan 6 komponen tadi bahwa antara 6 komponen itu satu dengan yang lain terkait bagaimana tingkat analisisnya di tingkat komunitas bagaimana kecepatan perubahan yang terjadi ya itu harus kita lihat bagaimana dengan arah perubahannya sampai magnitudenya perubahan-perubahan pada arus apa saja nah secara analitis bisa kita batasi ya perubahan-perubahan apa saja yang akan kita lihat tergantung tadi ya kita bisa melihat pada unit-unit analisis unit-unit yang akan kita telah apakah pendapatan faktor kekuasaan ya gaya kepemimpinan dan seterusnya itu bisa kita kembangkan di dalam kita memahami atau menjelaskan tentang perubahan-perubahan sosial demikian juga di tingkat kelompok dan organisasi hati-hati kita merupakan kita di dalam konteks ini bicara tentang perubahan ya di aras kelompok bisa organisasi tapi ada juga disebut dengan grup dinamik dinamika kelompok nah ini bisa kita fahami dengan baiknya apakah sama pemahaman dinamika dengan perubahan itu ya dinamika tapi bisa juga dilihat bahwa dinamika kelompok menjadi salah satu faktor penyebab perubahan-perubahan nah kapan ini terjadi ya itu yang harus kita fahami dengan baik saya katakan salah satu faktor yang menjelidikan dalam perubahan sosial adalah menetapkan durasinya ini dari mana ke mana pengalaman-pengalaman kita di lapangan melihat ini harus kita melihat perlu memilih dari sejarah lokal misalnya bagaimana momentum-mentum apa saja yang terjadi tadi saya gambarkan masuknya inovasi pertanian sekarang misalnya teknologi 4.0 ketika media-media sosial teknologi digital ya merupakan inovasi masuk ini sejak kapan kita harus lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi itu menarik untuk kita lihat nah tentu kalau dia masuk kepada satu komunitas ini menyentuh komunitas yang mana masyarakat yang mana lapisan atas atau lapisan menengah dan bawah kelompok-kelompok usia berapa seperti anda ini kan sudah masuk generasi milenial kalau saya mungkin di atasnya baby boom itu bisa kita lihat mana yang bisa merespon itu jadi tidak semua juga kelompok masyarakat bisa merespon atas faktor-faktor perubahan itu jadi apa artinya selain durasi ya durasi tadi kita juga harus melihat apa momentum-momentum yang terjadi disitu untuk menetapkan proses perubahan sosial tadi kan saya contohkan coba anda bandingkan foto anda sekarang dengan foto anda di SD baik tidak itu kan ada dua titik titik waktu yang bisa kita bedakan bagaimana perubahan itu terjadi oke itu kalau kita lihat ya dalam konteks kita tadi melihat proses-proses perubahan sosial dari sisi tadi komponennya jadi ada enam komponen yang kalau kita lihat dari bagaimana kita melihat fenomena perubahan-perubahan di tingkat masyarakat baik secara kuantitatif maupun kualitatif maka kata Stephen Fago ada enam komponen dan setiap satu komponen dengan komponen yang lain itu saling terkait itu gambaran kita melihat tentang proses-proses perubahan nah ini nanti kita pelajari pada pokok-pokok bahasan berikutnya tentang arah kecepatan lama perubahan ini apalagi kita bicara tentang perubahan berencana akan kita lihat baik rekan-rekan mahasiswa pokok bahasan yang terakhir kita masuk pada perubahan kebudayaan tadi sebenarnya ketika kita membahas tentang pengertian perubahan sosial kita membahas ya bahwa pengertian perubahan sosial itu tidak hanya menyakitkan struktur juga tidak tentang relasi tapi juga bicara tentang kelembagaan di dalam kelembagaan itu juga tadi dipaparkan secara efisit kita melihat bagaimana perubahan-perubahan pada values sikap nilai-nilai norms yang berubah itu sebenarnya kalau kita lihat dalam pandangan sosiologi itu adalah perubahan-perubahan pada konteks kebudayaan Kingsley Davis itu menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan ini mungkin karena saya nggak tahu ini antropolog jadi mengatakan perubahan sosial itu merupakan bagian dari perubahan kebudayaan jadi dia sebut culture change adalah semua perubahan yang terjadi di dalam berbagai cabang dari kultur sebagai seni sains teknologi filosofi dan seterusnya yang bentuk yang sebagai perubahan dalam bentuk dan rules of social organization itu juga dari Stephen Pago yang digambarkan jadi disini dikatakan oleh Kingsley Davis perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan tadi tapi kalau kita memahami perubahan sosial di dalamnya juga bicara tentang tentang perubahan nilai values sikap pola-pola relasi antar kelompok pola tingkah laku itu kan nilai dan sikap itu kan merupakan dari kultur juga kalau kita lihat di dalam penjelasan tadi ya nah oleh karena itu disini dikatakan kalau Selo Sumarjan mengatakan bahwa kalau kita sependapat dengan pandangannya Taylor bahwa kebudayaan itu mencakup segala aspek kehidupan maka kebudayaan adalah keseluruhan konsep yang mencakup ilmu pengetahuan kepercayaan kesenian moral hukum adat dan tiap kemampuan serta kebiasaan lainnya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat kalau kita merujuk pada Taylor maka tiap perubahan pada salah satu bagian dari keseluruhan kompres itu bisa dipandang sebagai perubahan kultural gitu ya jadi memang ini tergantung pada definisi apa itu kebudayaan jadi apa yang mau kita lihat nah kalau ya di antropologi mereka bicara tentang perubahan kebudayaan misalnya di dalamnya tadi kalau kita menggunakan definisi Taylor hampir segala aspek kehidupan manusia itu bisa dia didefinisikan sebagai bagian dari kebudayaan sehingga perubahan pada satu aspek bisa kita katakan sebagai perubahan kebudayaan nah jadi kalau di dalam sisiologi ini kita melihat bahwa ya kita melihat dari perspektif sisiologi bahwa perubahan sosial sebenarnya ya tidak hanya memandang pada dimensi struktur sosial bisa juga kita memandang pada dimensi kultural di dalam perspektif sisiologi ya melihat perubahan sosial itu di antaranya tadi kita melihat ketika kita menekankan perubahan sosial itu pada kelembagaan di dalamnya ada sistem nilai ya kemudian ada sikap ya dan itu merupakan bagian-bagian dari kebudayaan jadi disitu kita bisa sebenarnya di dalam konteks perubahan sosial dalam perspektif sisiologi juga bicara tentang perubahan kebudayaan tapi kalau kita menggunakan definisi Taylor ya jadi hampir segala aspek kehidupan itu termasuk tadi menjelaskan perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan itu yang dijelaskan oleh Kingsley Davis perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan jadi disini Fago juga mengatakan bahwa kebudayaan kebudayaan ada semua perubahan yang terjadi dari kultur seperti seni sains teknologi filosofi dan semua perubahan itu dalam bentuk dan tools dari organisasi sosial itu yang digambarkan Fago nah tapi dalam konteks kebudayaan ini dari perspektif sisiologi kita melihat ada dimensi-dimensi struktural ada juga dimensi-dimensi kultural nah salah satu yang penting juga kita lihat di dalam konteks kita mempelajari perubahan sosial ini adalah apa yang dikatakan oleh Okbun tentang cultural keteringgal kebudayaan jadi Okbun mengatakan perubahan pada bagian-bagian kebudayaan itu tidak sama ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat jadi dia bicara tentang perubahan kebudayaan jadi ada perubahan pada bagian-bagian yang tidak sama ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat nah Okbun melihat bahwa kebudayaan itu dibagi dua ada kebudayaan yang material dan ada kebudayaan yang non-material nah kebudayaan-kebudayaan material itu ya menyakup teknologi sedangkan kebudayaan-kebudayaan non-material itu satu contoh menyangkut tadi soal values ya sikap tindakan ya kemudian attitude itu menggambarkan kebudayaan-kebudayaan non-material dan proposisi yang dibangun oleh Okbun adalah kebudayaan material cenderung berubah lebih cepat daripada kebudayaan non-material nah kalau kita lihat pada zaman sekarang ini kan di zaman teknologi industri 4.0 apa yang terjadi kebudayaan material begitu cepat dari perubahan apakah budaya non-material kita mengikuti perubahan-perubahan tersebut nah diantaranya ada yang tidak bisa mengikuti perubahan tersebut maka muncul istilah kita ada yang gap tech yang gap teknologi atau kita lihatlah satu contoh yang sederhana proses modernisasi sudah berlangsung suatu teater bioskop sudah menggunakan AC tapi orang di dalamnya masih merokok sikapnya tidak sesuai kan karena sebenarnya dilarang merokok di dalam ruangan ber-AC itu contoh itu jadi banyak kebudayaan-kebudayaan material yang digambarkan cenderung berubah lebih cepat daripada kebudayaan non-material nah perubahan-perubahan ini menjadi penting dalam konteks perubahan kebudayaan bisa kita lihat dalam perspektif sosiologi ketika kita bicara perubahan sosial struktur sudah begitu berubah tetapi kultur belum berubah kalau kita lihat dalam konteks perspektif sosiologi ketika kita bicara tentang perubahan sosial jadi struktur sudah berubah bagaimana pola-pola relasi hubungan antar kelompok masyarakat berubah tetapi kulturnya belum berubah itu bisa terjadi bagaimana nilai-nilai tidak mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perubahan-perubahan sosial itu yang dikatakan oleh William Upbone sebagai cultural link kalau dalam perspektif sosiologi dikatakan struktur sudah berubah tidak diikuti dengan perubahan-perubahan kultur nilai-nilai nah itu menarik misalnya satu contoh ya ketika timur-timur dulu dianeksasi oleh Indonesia direbut oleh Indonesia dari jajahan Portugis itu kan struktur pemerintahan di timur-timur itu kan berubah dari sistem kolonial Portugis berubah menjadi struktur pemerintahan Indonesia yang mengenal sistem provinsi kabupaten kota sampai di tingkat desa tapi kultur masyarakat di sana masih menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Portugis dengan sistem distrik misalnya tapi ketika balik lagi ketika direbut oleh dikembalikan hasil pilihan pendapat ketika itu terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat juga nah digambarkan di situ ketika kembali mungkin lebih mudah karena pada dasarnya kultur masyarakat sudah terbiasa dengan kultur Portugis tapi ketika dulu berubah menjadi sistem birokrasi struktur dengan pemerintahan seperti Indonesia masyarakat di timur-timur juga mengalami persoalan-persoalan untuk menyesuaikan seperti itu nah ini jadi struktur begitu cepat berubah tetapi kultur belum dalam pandangan perubahan kebudayaan menurut Okben perubahan-perubahan pada kebudayaan material yang cenderung berubah lebih cepat tidak selalu diikuti oleh perubahan-perubahan pada budaya non-material jadi perubahan teknologi tidak diikuti oleh perubahan sikap dan nilai ini hal-hal yang penting yang harus kita fahami juga nah persoalannya kita tadi melihat dari kacamata kita melihat saya ulangi kalau kita melihat dari perspektif sisiologi perubahan sosial itu di dalamnya ada perubahan-perubahan dimensi struktural tapi juga bisa terjadi perubahan-perubahan pada dimensi kultural nah kalau kita lihat dari perspektif seperti Kingsley Davis dengan pendekatan melihat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari kebudayaan apalagi kalau kita mendefinisikan kebudayaan itu hampir segala aspek kehidupan seperti Taylor katakan maka setiap perubahan dari aspek kebudayaan itu disebut dengan perubahan kebudayaan tapi paling tidak disini jelaskan oleh Ekbun bahwa dalam perubahan kebudayaan itu ada yang penting dilihat bahwa perubahan pada bagian-bagian kebudayaan itu tidak sama ada yang lebih cepat dan ada yang lebih tepat kalau kita lihat dalam perspektif sisiologi perubahan pada struktur tidak diikuti oleh kultur atau dalam perspektif perubahan kebudayaan kebudayaan material cenderung berubah lebih cepat daripada kebudayaan non-material nah ini banyak contoh apalagi kita di zaman pandemi COVID-19 ini penggunaan teknologi media dan sebagainya kan kita lihat kan antar generasi generasi milenial baby boom dan sebagainya itu kelihatan sekali perubahan-perubahannya yang terjadi bagaimana dari perubahan itu muncul kultur-like keterlambatan kebudayaan salah satu yang menurut saya itu gaptek itu gaptek ketika teknologi kebudayaan material berubah sikap kita bagaimana nilai-nilai kita menghadapi perubahan itu juga ingin tahu ingin cepat mengetahui juga masih lambat pada generasi-generasi bukan seperti Anda generasi milenial maka penggunaan teknologi media pada level Anda sudah begitu cepat dibandingkan generasi-generasi saya misalnya nah ini bisa dilihat dengan konteks kebudayaan apa yang tadi sebut dengan cultural law oke itu penjelasan saya ada